Halo, jumpa lagi dengan saya di Om Diri Duan Channel Assalamualaikum kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara merubah foto menjadi kartun dengan mudah dan cepat, kenapa saya bilang mudah dan cepat karena kita akan membuat perpaduan warna untuk kulit dan wajah ini secara otomatis jadi nanti yang perlu kita buat adalah bagian-bagian pentingnya saja seperti bibir, hidung, mata, alis dan kulit wajah dan objek-objek tertentu yang kita anggap penting baik, kita mulai saja bagaimana cara membuatnya saya mempunyai sebuah gambar seperti ini langkah pertama adalah kita akan buang backgroundnya kita akan seleksi objeknya dengan menggunakan pen tool ini pen tool kita seleksi dari awal oke, kita mulai saya zoom cara ngezoomnya tekan LLT pada keyboard baru di scroll pada pada mouse Anda kita zoom saya seleksi dari sini dari sini, klik di sini klik di sini baru tarik klik di sini saya zoom lagi klik di sini baru klik di sini tarik lagi nah, ini kalau kita perhatikan handle-nya ke sebelah kanan sedangkan kita mau ke sebelah kiri nah, handle yang ini ini kita hapus bagaimana cara menghapus handle ini tekan LLT pada kitab baru di klik di titiknya handle-nya akan akan terhapus kalau tidak dihapus hasilnya seperti ini kalau kita klik di sini dia bengkok begini garisnya nah, makanya ini handle-nya harus dihapus kita tekan LLT baru di klik nah, begini sini lagi tekan LLT lagi baru di klik ini kita bengkok begini nah, saya langsung ke sini saja ini handle-nya ke sini dihapus LLT baru ke sini 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 nah, kalau handle-nya itu posisinya tepat di objek garis-objeknya nggak perlu dihapus berarti itu kita langsung ke sini ke sini kita bengkok begini langsung ke sini oke saya langsung ke sini oke oke selamat menikmati ALT ALT jumlah kita kecilkan tekan ALT baru scroll baru keluar sini ke sini ke sini dan ke sini ketemukan di titik awalnya oke baru klik kanan pilih make selection letter-nya 0 saja baru kita kasih ok terseleksi seperti ini baru kita tekan ctrl-J pada keyboard ctrl-J akan tercipta layar baru udah tanpa background kalau saya nama aktifkan yang kebawah sini mudah middle background oke langkah pertama sudah selesai berikutnya kita akan menseleksi wajahnya wajahnya kita ambil wajahnya kita ambil dengan menggunakan pen tool juga saya zoom wajahnya saya kek di sini saya seleksi ke sini tekan ALT sini lagi rata lagi sini rata sini 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 rata sini lagi sini Rata sini Rata sini sini Rata berarti sini nah gini berarti kanan next selection dan biasanya kasih nol juga oke terseleksi seperti ini kita buat layar baru ini langsung kita kasih apa namanya, warna aja kita ambil contoh warna kulit di wajahnya, misalkan saya ambil untuk kulit wajahnya menggunakan ini air drop atau shortcutnya, tekan tombol I pada keyboard saya ambil kulit wajah disini disini misalkan atau yang lebih halus disini nah, begini saya ambil akan terisi disini di foreground sini cara menumpahkan kesini, tekan ALT pada keyboard, baru berbarengan dengan tombol del, nah terisi seperti ini seperti ini, sudah ada di layar 2 tadi kan kita sudah buat layar baru disini namanya layar 2 ini bisa dikasih nama, misalkan saya double klik disini, saya kasih nama wajah gitu biar enak memilih layarnya nanti hilangkan seleksi ini dengan cara ctrl D pada keyboard, kalau pada menu disini select, deselect kalau pada shortcut, ctrl D kita belajar cepatnya saja tekan ctrl D pada keyboard terisi seperti ini nah ini kita non aktifkan visibility nya atau matanya kita non aktifkan dulu berikutnya kita akan seleksi objeknya misalkan seperti jilbabnya nah jilbabnya kita seleksi ini yang ini saya non aktifkan biar transparan nya terlihat berikutnya akan kita seleksi hijabnya begini dan disini saya seleksi begini menggunakan pen tone baru kesini ketemukan disini kita seleksi klik kanan pilih next selection oke oh pencil dulu kita pilih ini layar satu baru klik kanan next selection oke seperti ini baru kita ctrl C ctrl V nah seperti ini hijabnya ini sudah dapat saya kasih nama misalkan hijab nah gitu ini untuk bisa mewarnai ini hijabnya saja tekan ctrl baru klik di hijabnya sini di layar hijab seperti ini kita ambil warna misalkan hijabnya saya kasih warna sini agak tua ya kita mudahin misalkan disini nah begini pada power groundnya baru kita alt del seperti ini ini hijabnya baru kita nonaktifkan hijabnya nah kita akan seleksi lagi ini ctrl D menghilangkan seleksi ini bagian dalam pada hijabnya kita seleksi saya klik di layar satu saya zoom disini dengan menggunakan paint tool kita seleksi pilih alt dan ke sini langsung berikutnya klik kanan lalu next selection seleksi seperti ini baru ctrl c nah atur c baru tekan ctrl baru di klik di layar dua sini setelah seperti ini baru kita kasih warna ambil warna sini baru tumpahkan warnanya dengan cara alt del nah seperti ini kita beri nama hijab dalam oke kita akan seleksinya ctrl D nah kita buat layar baru buat layar baru kita geser layar ini juga paling atas kemudian layar dua kita buat bibir hidung mata dan alis karena ini penting banget nah ini yang akan kita tonjolkan jadi yang penting-penting itu kita buat menggunakan pen tool disini saya zoom disini saya buat bibir dulu disini saya buat disini alt terus lagi alt saya putih disini alt saya putih lagi disini alt saya baru putih lagi disini saya putih lagi disini saya putih lagi disini saya makan kasus ini temukan lagi disini terus lagi disini temukan nah begini nanti kita kita isi dengan warna hitam sebelumnya kita buat lagi yang object yang lain yang berwarna hitam biar sekalian nanti setel disini let's setel disini di latihan dulu ini alt terus kan oke silahkan disini ini alt setel 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 27 oke selamat hidungnya lubang hidung hidungnya oke saya kasih akan jurnya kita hancung disini kita buat mata selamat Nah ini kita buat podi selamat menikmati ini di kolomisnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita buat mata untuk bagian yang putih saya buat layar baru saya zoom lagi disini dengan masih pencil selamat menikmati 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 seperti ini ini kita ruang jadi putih kita seleksi dulu klik kanan next selection kita seleksi ini kita kasih warna putih jadi warna putih oke baru hltd seperti ini kita lakukan seleksinya ctrl d layar tiga ini kan tadi yang putih ini kita geser ke bawah layar dua seperti ini oke saya maturkan dulu matanya berikutnya saya buat layar baru lagi berikutnya kita buat bola matanya yang kita minum dan menggunakan pencet disini disini kita buatkan disini kita klik disini kita klik disini kita klik disini wah lemak kita klik disini kita klik disini oke sebelah sini lagi oke seperti ini baru klik kanan pilih next selection sama sama 0 ini kita ganti hitam baru itu tumpahkan hltd kalau kita tutupkan nah seperti ini seperti ini oke kita kasih putih di dalamnya dengan memilih ini klik klik disini seperti ini perlahan baru saja saya kasih lagi disini tekan shift untuk lebih dari satu oke oke baru kita kasih warna putih rltd atau d seperti itu oke berikutnya kita buat ini bibirnya kita coba bibirnya kita buat layar baru tadi baru kita pakai pen tool kita buat bibirnya disini disini oke oke ke kanan selection seleksi kita ambil contoh warnanya di sini baru tekan ltd ctrl d jadi itu oke saya aktifkan ini lebih ini lagi gak apa nah betulnya saya buat lagi layar baru kita akan beri efeksi tanggapan disini pada hijabnya masih menggunakan pen tool oke oke balik di kanan langsung seleksi berikutnya berubah warna foreground nya ini menjadi hitam ok baru alt del ini asasinya ctrl d seperti ini berikutnya kita akan coba buat perpanduan warna pada kulit dan pada objek yang lainnya seperti ini ok langkahnya seperti ini layar 1 yang layar tanpa background tadi ini kita pilih kita duplikat caranya ctrl j pada keyboard ctrl j akan tercipta layar 1 copy nah ini kita geser ke atas kita geser ke atas paling atas nah ini yang saya bilang otomatis buatnya perpanduan warnanya ini kita pindah ke paling atas nah baru pilih menu filter baru pilih filter gallery nah pilihnya yang ini cat out pilihnya ini baru yang ini indahnya ini saya kasih ke kasih 3 seperti ini baru saya ok hasilnya seperti ini baru blend modenya layarnya dari normal saya ubah menjadi softlight nah inilah hasilnya ini hasilnya sudah jadi efek seperti ini oke anda juga dapat mengatur pencahayaannya disini layar 1 copy masih terpilih baru anda pilih ini adjustment layarnya baru pilih level akan tercipta layar baru namanya layar level 1 kita akan mengatur pencahayaan untuk layar 1 copy ini sebelumnya tekan alt dulu baru arahkan diantara sini cursor cursor anda berubah jadi panas seperti ini baru di klik maksudnya adalah saat kita merubah level ini yang terubah hanya layar 1 copy ini oke saya tidak pencahayaan disini kita bisa atur gelap terang ini bisa atur begini oke kalau sudah jendela propertiesnya di close aja inilah hasilnya oke ini kita bisa aturkan layar hijabnya seperti ini kalau anda ingin seperti ini oke semoga tutorial ini bermanfaat untuk anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk anda jangan lupa klik tombol like atau suka dan komen dan jika anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati